Untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat jika kita memiliki bentuk limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar AX kuadrat plus PX plus Q Maka nilai dari limit ini adalah rumusnya B min P per 2 akar A Pada soal kita diminta untuk menghitung nilai dari limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat min 8X plus 3 dikurangi 2X min 4 Pertama-tama kita buat dulu 2X min 4 di paling belakang menjadi di dalam kurung Sama dengan limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat min 8X plus 3 dikurangi 2X plus 4 Ketika negatif ini dikalikan ke dalam kurung hasilnya akan sama seperti pada soal Tujuannya apa membuat di dalam kurung agar kita dapat memasukkan ini ke dalam akar Untuk membuat bentuk seperti pada rumus 2X plus 4 jika dimasukkan ke dalam akar akan menjadi 2X plus 4 kuadrat Ingat jika kita memiliki A plus B kuadrat maka hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat Maka sekarang kita memiliki limit X menuju tak hingga dari akar 4X kuadrat min 8X plus 3 dikurangi akar 2X plus 4 kita kuadratkan menjadi 4X kuadrat ditambah 16X ditambah 16 Sekarang bentuk ini sudah sama seperti rumus kita dapat lihat bahwa B adalah min 8 P adalah 16 dan A adalah 4 Maka nilai limit ini adalah B min 8 dikurang P 16 per 2 akar A nya 4 Sama dengan min 24 per 2 akar 4 adalah 2 Sama dengan min 24 per 4 hasilnya adalah min 6 Jawabannya adalah B Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya